Intro Sering terkena panas dan terik sinar matahari bikin helm kusam Jarak pandang jadi berkurang Eet gak usah khawatir Unil punya solusinya Gimana balikin helm jadi kentrong lagi Caranya gampang banget Cuma perlu pasta gigi ini aja Olesin pastanya ke seluruh permukaan helm Mulai dari penutup muka sampai sel batoknya Pasta gigi mengandung zat abrasif Sehingga bukan hanya bikin gigi jadi putih dan bersih Tapi bisa juga membersihkan kotoran dan noda yang membandel Kalau sudah bilas dengan air mengalir Lap sampai bersih Lihat perbedaannya jadi lebih bersih Aduh nyel aku lapar banget nyel Kita cari ngakonan buat katinggo yuk Ayo 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 yuk Nah ini ada kakak-kakaknya Kak saya lapar kak pengen makan Kalau mau makan sayurannya katik sendiri nyel Aduh matik sendiri lagi Nah dari kadang ngales nih katinggo Aku punya nih gua kesekan katinggo Durian nyel Iya durian Wah Mana mana Ini ngendeng aku kasih likutannya aja nih Ngakan durian langsung dikegunnya Wah keren beneran Yaudah mbak mana mbak sini mbak Bersambil sendiri sayurnya Siapakah yang layak menyandang gelar Raja Buah Hmm beda negara beda Raja Buahnya Di kawasan Asia Selatan seperti India Pakistan dan Sri Lanka Raja Buah adalah sebutan untuk mangga Di Denmark yang menyandang gelar Raja Buah adalah stroberi Kalau di negara kita Raja Buah ya durian dong Negara tetangga kita Malaysia dan Thailand Juga menyebut durian sebagai Raja Buah Selain karena rasanya enak dan punya banyak manfaat Durian disebut Raja Buah Karena kulitnya berduri dan keras Katanya sih jadi mirip seperti makota Yang biasa dipakai raja Sekali dibelah rasa daging buahnya manis dan legit Disukai banyak orang juga dihindari sebagian orang Buat yang gak doyan durian Aromanya yang menyengat sangat mengganggu dan bikin mual Sebagai buat ropis beruntung banget Indonesia jadi daerah penghasil durian Bulan ke sembilan sampai dengan akhir tahun Adalah masa panen si buah durian Dari hasil pencarian di internet Lima kota yang terkenal sebagai penghasil durian Adalah Medan, Bangumas, Banjarnegara, Kalimantan, dan Lampung Faktanya penghasil durian terbesar di Indonesia Adalah Provinsi Jawa Timur Yang lagi hits di kalangan pecinta durian adalah Kebun di dekat kaki gunung Tepatnya ada di desa Petung Sewu, Kabupaten Malang Kalau cuma beli dan nyicipin durian doang sih bisa di mana aja Tapi kalau di sini jelas beda Kapan lagi bisa nyicipin durian langsung melihat pohon duriannya Selamat datang di Cafe Abundasio Kita bisa petik durian secara langsung di kebunnya Cafe di tengah-tengah kebun durian seluas 4 hektare Jadi daya tarik tersendiri buat para pengunjung di sini Foto-foto di pohon durian cek Berkeliling di tengah kebun durian cek Petik langsung juga bisa Terakhir pengunjung bebas memilih langsung Gua durian segar yang telah disajikan Jadi kesukaan saya dengan durian Akhirnya kita mencoba dan Alhamdulillah kita berhasil Dan sekarang kita telah memberdayakan kepada masyarakat kita Untuk mengembangkan varian durian ini Karena luar biasa sekali hasil dari durian yang kita manen ini Tahun 1998 Abah Anton pertama kali menanam durian di lahannya ini Sekarang sudah ada 400 pohon durian beragam jenis tumbuh subur Durian lokal bawor, durian montong, dan yang paling enak durian musangking Hampir setiap hari Abah Anton menyempatkan Untuk jadi tukang belah durian disini Memastikan juga memilihkan sajian buah durian dengan rasa terbaik buat penikmatnya Ada garansinya juga loh Kalau gak sesuai di lidah bisa tukar sama yang baru Tenang, gak mahal-mahal amat kok Harganya bervariasi Mulai dari 80 ribuan sampai 130 ribu Tergantung jenis dan beratnya Yang jadi ikon nih Ada buah durian raksasa Seberat 10 kilogram Wah kira-kira pada sanggup gak nih Ngabisinnya sendirian Kalau datang kesini Harus cepet-cepetan Supaya gak kehabisan Tau gak ketinggo Ide greenhouse ke hidrokonik ini Gagus tau ketinggo Bagus buat apa Nyil Gagus untuk sarana rekreasi dan edukasi untuk masyarakat sekitar Untuk anak-anak juga Gitu Nyil Wah Sangat seperti agak asyik Kenanang durian Nanang sendiri Dan dijadikan tangkat wisata untuk masyarakat sekitar Gitu Nyil Wah cuan nih Nyil Wah ketinggo gak cuan aja cukup Ayo ketinggo cagut lagi Ayo 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 Nyil Ayo pak lagi pak yang banyak pak Nyil udah laker juga nih sekarang Nyil ikut-ikutan aja Bagian luar yang tajam dan menakutkan Bikin setiap orang yang mau menikmatinya Selalu kebingungan Rasanya bakalan sesuai ekspektasi gak ya Nah buat yang belum tau Ada kok tekniknya Buat mengetahui buah durian ini pilihan yang enak Intinya jangan sampai deh Membeli kucing di dalam karung Ya kita ambil contoh Jadi seperti ini Kita lihat Durian yang tua adalah bagaimana kita harus bisa melihat batangnya ini Ini sudah lepas sendiri dari pohonnya Jadi seperti ini Kalau ini sudah seperti ini Kita juga lihat bagaimana tekstur dari durian itu Ya Teksturnya seperti ini Kita lihat Warnanya hijau kekuning-kuningan Dan juga sudah melebar ini Dan juga tidak kalah pentingnya adalah bau Ya Kalau baunya sudah menyengat seperti ini Pasti duriannya akan manis lekit Dan juga warnanya pasti kuning Ini Kayak antioksidan menurunkan resiko kanker Kayak zat besi anti anemia Aduh selesai juga Mati kangkungnya nih Iya ya ketingguh Ketingguh udah lakur-lakur ya Iya Mbak nih mbak Iya kak Silahkan kak Makanannya udah jadi semuanya loh Beneran mbak Iya Makasih ya mbak ya Jangan menikmati kak Iya iya mbak Wah ketingguh Iya nyil Gak apa-apa dah capek-capek Ditukurnya sama makanan pasat nih mas burna nyil Iya ketingguh Makanya ketingguh jangan ngarah-ngarah terus ya Iya nyil ya Ini abis makan ini enaknya minum es durian nih nyil Ketingguh Kenapa sih nyil Ketingguh udah minum kopi belum Minum kopi? Belum nyil Emang kenapa? Gak boleh tau ketingguh harus dihindari Ngakan durian Agus itu minum kopi Emang kenapa nyil? Soalnya bikin metabolisme Tungguh naik Dan detak jantung Ngeningkat Oh Sangat juga Sangat pakai ketingguh Gitu nyil Untung aja belum minum kopi Bisa pesen es durian kan nyil? Bisa-bisa ketingguh Yes Gak cuma jualan buah durian Ternyata abah Anton Punya misi mulia Selain membuka peluang lapangan pekerjaan Untuk keluarga sekitar Abah Anton Ingin memberdayakan petani lokal sekitar Untuk ikut menanam pohon durian Makanya Abah Anton Menyiapkan bibit-bibit pohon durian berkualitas Untuk siap ditanam Usaha memang gak bakal mengkhianati hasil Berawal dari sekedar penikmat durian Sekarang Malah jadi juragan durian Hihihi Nyari apa sih ketingguh? Nyari tempat menancingan nyil Ohh Nggak menancing aja lah Gajinya lengkap banget Eh jangan salah Safety first nyil Oh Tapi kerasaan dari Tadi Ini unyil gak ngeliat ada tempat pengancingan deh kucinggu. Ini, ini bentar lagi udah nyampe nih. Lah, lah, ini tempatnya kucinggu. Iya nyil, ini mancing ikan. Wah ini ngagukan ngancing ikan nangannya kucinggu. Apa emang? Ini nangannya ngancing yang masih unyil. Ayo kita mancing. Wah, ada akut ngancing ikannya kucinggu. Ini bisa buat dipanggang nanti di rumah nyil ya. Oke. Mau makan? Enggak. Kalau dilihat-lihat, perjuangan seorang nelayan tuh berat banget ya. Harus dorong perahu gotong royong. Terus perang sama gelombang, cuaca dan angin. Belum tentu pulang-pulang dapet ikan juga. Hah, udah capek-capek mancing? Kok ikannya malah dibalikin lagi ke laut? Bukan lagi latihan mancing. Bukan juga iseng-iseng mancing. Tapi, nelayan ini hanya mencari ikan yang ukurannya sesuai standar. Kalau nggak sesuai, ya dilepas lagi. Kalau masih kecil, dilepas lagi di laut. Supaya ikan bisa bertumbuh dan berkembang biak. Jadi, ikan untuk konsumsi bakal ada terus. Inilah yang disebut sustainable seafood. Hmm, kenapa sih nangkap ikan aja ribet bener? Eh, for your information nih, Sobat Unyil. Ikan di lautan sudah ditangkap secara berlebihan. Menurut laporan Food and Agriculture Organization atau VAU, sekarang tinggal sisa 10% lagi cadangan ikan di laut. Kenal ini, Kahema Sitorus yang punya goals untuk terus mengampanyekan seafood berkelanjutan kepada nelayan. Meyakinkan nelayan untuk mengembalikan ikan tangkapan ke laut tentu nggak gampang. Sekarang sih, kampanye yang dilakukan Kahema masih terbatas di Bali. Ya, pastikan bahwa ikan yang kalian beli atau kalian konsumsi merupakan sourcing isi yang baik, ditangkap dengan baik, karena dia juga nelayan tersebut juga menjaga lingkungan, kemudian ikan tersebut sudah pernah berreproduksi. Syarat ikan yang memenuhi standar itu apa aja sih? Hmm, yang jelas kesegeran ikannya dulu. Yang paling penting, harus memenuhi standar yang ada di meja ini nih. Yap, ukuran. Nah, kebanyakan konsumen kita menyukai ikan-ikan yang kecil. Ikan-ikan yang kecil kita akan suggest mereka memakai ikan jenis yang berbeda, tidak ikan yang memiliki standar ikan besar seperti red snapper. Tuh, Kak Tenggo tadi nonton nggak? Iya, Nyil. Jadi, sustainable food goods itu punya standar ukuran masing-masing, dan tiap ikan gergeda loh, Kak Tenggo. Gitu, Nyil. Ya, berarti ikan aku nggak sustainable food, dong? Ah, enggak ikan-ikan aku, Kak Tenggo. Ini dia ikan aku nih, Nyil. Ya, Kak Tenggo. Ini nggak ikan teri, nggak bisa gede ukurannya. Jenis ikan snapper didapatkah hemah dari Laut Bali dan Laut Jawa? Kalau ikan tuna, didapat dari Sulawesi dan Maluku. Sudah bersertifikat HACCP. Dijamin aman untuk dikonsumsi. Ikannya didapatkan dengan pancingan tangan semua. Kesadaran menjaga sumber daya laut ini muncul, karena dulu Kahema bekerja di perusahaan eksportir ikan, yang menerapkan sustainable practicing. Ikannya tersertifikasi, dan perusahaan itu pun membantu nelayan di daerah timur. Dari situlah, Kahema tergerak untuk memasarkan ikan berkelanjutan secara lokal, sejak 2017. Di pasar lokal, ikan berkelanjutan lebih banyak diminati rumah makan fancy atau hotel. Harganya lebih tinggi daripada ikan di pasar. Seperti red snapper, tangkapan hari ini, yang langsung dikirim ke salah satu restoran fancy di Bali. Bisa dijadikan sasini, grill atau steam, campuran salad, atau crudo. Semua menu-nya anti-mainstream, kayak yang dibikin Chef Kim Johnson. Kalau pakai ikan yang didapat dari pasar, keuntungan restoran kan lebih banyak. Terus, kenapa ya? Tertarik sama sustainable seafood yang jelas lebih mahal. Sustainability is very important for me, and when I came to Bali, it was very hard to find that kind of product around here. So, I'm very glad to have Bali sustainable, because the freshness of the fish, the whole from the fishermen to the delivery to my restaurant, is much better, and very good for me. So, I'm very happy about their products. Yep, bisnis gak cuma soal cari cuan, tapi juga harus memperhatikan keberadaan bahan baku di masa depan. Dari mitra restoran ini, Kahema berharap bisa memperluas edukasi mengenai produk berkelanjutan, supaya digemari masyarakat. Jika kita mengkonsumsi sifut ramah lingkungan, itu artinya kita telah mendukung kelestarian laut, demi menciptakan bumi yang sehat. Wih, itu aku Kak Cinggo. Ini hasil pancingan kita tadi, Nyil. Oh, yang ikan tadi Kak Cinggo. Iya, cukup lah buat makan malam ini, Nyil. Wah, makan ngalong enak nih Kak Cinggo. Iya. Tapi coba dong, lihat dulu Kak Cinggo ikannya. Boleh. Ini kita lihat dulu ya ikannya ya. Ini Nyil. Lihat ikannya Nyil. Ini dia Nyil. Ih, Kak Cinggo tutup lagi. Kenapa? Gauh banget loh. Aku lupa kalau harus pakai es. Ya, Kak Cinggo lagi gitu, masih aja ketinggalan jangan. Emang ada Nyil? Ada. Namanya motor freezer box. Motor freezer box? Iya, Kak Cinggo. Itu bagus untuk mencingkan makanan. Slap-slip di jalanan macet. Masuk ke gang sempit. Menyusuri jalan berlubang. Polisi tidur. Dan tanjakan. Widih, semuanya bisa dilewatin. Meskipun di bagian belakangnya, bawa beban. Kotak besar ini adalah Modifikasi freezer box motorcycle. Freezer box dilengkapi pendingin ramah lingkungan. Suhunya 18 derajat celcius sampai minus 20 derajat celcius. Lengkap dengan kompresor khusus transportasi yang bisa menahan guncangan dan getaran. Jadi, gak perlu khawatir. Frozen food akan tetap terjaga, gak rusak, dan aman sampai tempat tujuan. Soal aturan pemerintah, jelas ada dong. Freezer box motorcycle ini mengikuti aturan angkutan jalan yang berlaku. Lebar muatan gak melebihi setang kemudi. Tingginya tidak melebihi 900 ml dari permukaan tempat duduk pengemudi. Dan box ini harus diletakkan di belakang pengemudi. Terus, kalau ada freezer box di bagian belakang, gak bisa buka bagasi motor dong. Eh, tenang. Untuk menopang freezer box, kita perlu memasang bracket di sepeda motor. Spesialnya, bracket ini modelnya sliding. Makanya, jadi lebih mudah kalau mau buka bagasi motor untuk mengisi BBM. Tapi, pengisian BBM disarankan pas muatan box kosong ya. Terus, kompresor dan kunci kontak dalam keadaan off. Oh iya, freezer box ini gak permanen kok. Jadi, bisa dibongkar pasang. Yang paling penting, cek tegangan supaya akimotor tidak tekor. Cek juga penggunaan amper daya listriknya. Kalau sudah oke, siap meluncur deh. Freezer portable kayak gini sangat memudahkan pemilik usaha frozen food. Atau mau digunakan untuk berjualan aiskrim. Bisa banget. Anti lele-lele klub deh. Apalagi untuk produk seafood, makanan yang mudah busuk. Seafood harus disimpan di suhu yang tepat. Suhu penyimpanan harus terjaga untuk mencegah mikrobat tumbuh. Hmm, kelihatannya sih simpel ya. Tapi inovasi kayak gini penting banget nih untuk pelaku usaha. Biar kualitas produk tetap terjaga. Konsumen puas cuan pun datang. Tengkotnya serik banget ya. Ya kan Gocenggo? 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 Aduh, kenapa sih Nyil? Kok gak main tidur? Aku kenyangan Nyil, jadi ngantuk. Garo aja ngokot sedikit udah ngantuk. Ya, gimana? Aku punya pertanyaan nih. Ada quiz Nyil? Iya. Kertanyaannya, di negara kita Indonesia, ada yang disebut dengan Guah Raja. Guah Akaka itu. Nah, lagi bisa langsung dijawab di Instagram at magazine Trans7. dan jangan lupa nonton si Unyil dari Senin sampai Jumat yang Douglas yang hanya di... Kak Tenggo? Trans7. Gimana sih Kak Tenggo tidur terus? si Unyil anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Ayo notan si Unyil, bikin pinter gajah hil, kudanya informasi, biar otak berisi. Pinter barang si Unyil, kecuma lihat hasil, kulit yang asik-asik, banyak info terbagi. Si Unyil anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini,